N-nya Karatepes Boroni ini adalah nitrat, relatif aman. Tapi untuk menjas lagi kalium yang lebih tinggi, Panjendengan di musim hujan boleh tambah. MKP, Moroke MKP, atau Meroke SOP. Ini ada yaitu 925, profesional. Atau kalau Panjendengan ingin menjas kaliumnya, kan tinggal tambahkan SOP atau MKP. Bagus itu ya SOP ya, apalagi musim hujan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hermain. Ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke media sosial kami. Baik IG, Facebook, TikTok, maupun Youtube. NPK Mutiara TV. Oke, kita langsung aja. Dari Indra Hingkwa, 4410. Umur berapa buah duriannya dipupuk pakai pupuk subur kali butir? Oke, ini untuk pupuk subur kali butir ini kan kandungannya adalah MG, kalium, dan magnesium. Ini berarti kaliumnya tinggi 30%, berarti ini untuk pembesaran buah. Aplikasinya, ya ini supaya lebih pas, itu adalah 45 setelah bunga mekar, berarti ya sekitar sedek gini lah buahnya. Terus 60 hari setelah polinasi ya bunga mekar, terus 70 hari setelah polinasi atau bunga mekar. Nah itu ya nanti disesuaikan ya dosisnya itu ya disesuaikan dengan besar pokok dan buah yang kita pelihara ada berapa. Nah ini, nanti bisa juga dilihat pada app kita yaitu Petani Cerdas, jenisnya bisa download di Play Store. Oke, berikutnya dari bosku 2245, 2 kg karate plus boroni ditambah 6 kg mutiara grower di masa pembuahan cabai, apakah aman terhadap unsur N? Atau apakah tidak terjadi tingginya N? Karena konsep pembuahan kan harus kecil unsur N. Mohon dijawab salam dari Aksai. Oke, ini sesuai dengan table anjuran pemupukan kita ya. Oke, musim hujan jenangan bisa ditambah kaliumnya. Nah, jenangan bisa tambahkan MKP ya, ini bisa tambahkan MKP, meroke MKP atau meroke SOP supaya K-nya lebih tinggi. Saya rasa dengan dosis ini ya N-nya, karena N-nya karate plus boroni ini adalah nitrat ya, relatif aman. Tapi untuk menjah selagi kaliumnya lebih tinggi, panjeningan di musim hujan boleh tambah MKP, meroke MKP atau meroke SOP. Atau, ini saran, setengahnya dikurang ini, 1 ditambah 3, 1 karate plus boroni, 3 grower, tapi K-nya ditambah. Nah, mau MKP atau meroke SOP. Nah, seperti itu ya. Gini, keseimbangan itu ya bukan apa ya, kalau N-nya dirasa ini ya, kita tambahkan unsur K-nya. Karena N juga ini ya berfungsi untuk pembesaran buah juga, karena dia adalah untuk bahan protein ya, untuk pembesaran juga pertumbuhan buah. Oke, dari self-reminder, ini 9309, kenapa pupuk fase NPK, fase pembesaran buah hanya 15020, kenapa tidak 15930 atau 15925. Oke, untuk sementara dari kami, MTJ ini ya hanya menyediakan untuk fase generatif ya, itu emang kaliumnya 20 dalam bentuk NPK ya. Ini ada yaitu 92525, profesional, atau kalau panjeningan ingin menjas kaliumnya, kan tinggal tambahkan SOP atau MKP. Mungkin yang agak sedikit bagus itu ya, SOP ya, apalagi musim hujan ini. Kalau MKP mungkin ya, P-nya tambah juga, itu ya bagus juga. Jadi, pilihannya tambah MKP atau tambah SOP, itu aja ya, tinggal nanti SOP kan 50 nih, 51 persen kaliumnya. Kalau kita nambah misalnya setengahnya aja, itu udah 25, ini tambah kalium dari grower ini 20, 20 tambah 25, jadi 45 malah ya. Kalau tambah misalnya seperempatnya, itu kan sekitar 12 setengah, ya 12 setengah, tambah 20, ya itu udah 32 setengah. Jadi, tinggal, tinggal, karena formula yang panjeningan inginkan itu di MTJ belum tersedia. Tapi kita bisa tambahkan SOP yang ada kaliumnya tinggi atau MKP ya. Oke, berikutnya dari Tristan Bastian. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Saya mau mupuk durian yang buahnya sudah umur 4 bulan. Kira-kira sudah sebesar melon buahnya. Dan saya mau mupuk NPK grower dan subur kali. Dosisnya berapa, banding berapa untuk durian umur 6 tahun. Oke, ini growernya panjeningan bisa setengah kilo atau 500 gram. Subur kalinya bisa 1 kilo atau 1 kilo setengah ini udah bisa ya. Jadi, umurnya udah 6 tahun ini. Nah, paling nggak yaitu sebelum panen bisa 2 kali penyeningan. 10 hari, 10 hari sebelum sampai panen ya. Jadi, perbandingannya 1, 3 atau 1, 4. Jadi, growernya lebih kecil dan subur kalinya lebih besar. Oke. Berikutnya dari Ahmad Salimfam. Mau tanya pupuk karate plus boroni apa bisa dicampur dengan NPK 16-16 untuk dikocor? Monggo. Bisa ya. Untuk tomat, cabai, kacang panjang, oyong, timun. Ini bisa ya. Perbandingannya adalah 1 banding 3 atau 1 banding 4. Ya, 1 bagian karate plus boroni dan 2, apa, 3 atau 4 bagian untuk NPK-nya. Oke, terakhir dari Putra. Profit maksi bisakah dicampur dengan bahan aktif tembaga maupun kalsium? Nah, ini profit maksi ini adalah P dan K-nya tinggi. Kalsium, ya ini ada CA. Kalau konsentrasinya terlalu tinggi, kami tidak menganjurkan. Ya. Kalau konsentrasinya terlalu tinggi. Tembaga dengan kalsium pun hati-hati. Ya, ini hati-hati dengan syarat konsentrasinya ini kalau tinggi, ya bisa, apa, ngendap, gumpal, ya. Makanya kenapa ada di istilahnya di hidroponik itu ada AB mix, ya. A-nya itu untuk kalsium, ya. B-nya ini untuk semua jenis pupuk. Ya, NPK, MG, sukur, nah ini simpan di B. Makanya, ya kalau untuk kalsium, saya disarankan kalau untuk di poli air dalam konsentrasi yang tinggi, itu dipisah saja. Oke, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam Utiara. Salam Utiara. Salam Utiara.